Kau udah boleh tuh Tepok doang Ditepok belakang doang cuy Sangat merosokan Halo guys, balik lagi di channel Bang Buji Kita jumpa lagi di content reaction santuy Akhirnya kita ketemu lagi Setelah kemarin kita ketemu Tapi buat tonton semuanya Jangan lupa kalian tonton video yang kemarin Kalau kalian belum tonton Jangan lupa untuk di like juga ya Dan untuk video kali ini Biasalah ya Tembusin dulu tuh Seribu like yang kisah di bawah Jangan lupa untuk di like dulu Sebelum kita masuk untuk video yang pertama Oke, jangan lupa untuk subscribe juga cuy Gimana kabar kalian semua Buat tonton semuanya Dalam kondisi sehat ya Amin Dan Bang Bu disini Alhamdulillah masih sehat Bisa menghibur kalian Dan ya Nggak usah lama lagi Kita masuk untuk video yang pertama Let's go Oke, untuk video yang pertama cuy Dari Salo Yt Apa aneh? Oh, aduh KBD cuy Wih, taunting Kesal kali cowok Kesal tuh pasti ya guys ya Udah BD Kena taunting kan MAM! Mamam tuh Itu dia Itu dia si jali-jali Cok Suruh siapa Ngetaunting ya guys ya Ya, pokoknya Jangan sombong dulu loh Nasib lu ya Renyah kali temen-temen ya Tapi memang ya Momen seperti ini Memang kita Tidak bisa menghindari Ya, apalagi Mbah Redzone Ya, atau Kakek Redzone Atau Sesepuh Redzone Itu memang Tidak bisa kita counter Temen-temen ya Pasti abis ngomong Redzone itu Itu mitos Gue abis ngomong gitu Langsung di-lock Ya, pokoknya Jangan remehin Sesepuh Redzone Bidak kelas cuy Next Apa nih co? Perasaan bomnya Agak enggak enak nih Kalau dari Caption sih Ditendang bola Sama bocil Kagak ngerti nih Apa yang salah Dari video ini cuy Makan mie ayam Ada baksonya Oke Siapa yang Espektasinya Kesana Kok ada Karet Di Garet gelang Lagi ya kan Kalau karet yang kecil-kecil Itu enggak apa-apa Cik Karet gelang gede Kirain Kirain Ada bocil Mbak Maksudnya Nendang bola Terus kena Gitu loh ya Tumpah semua Aspektasi kita Seperti itu Tergambarkan Tapi tidak Terduga Ya Allah Ada Beginian Ada Lihat lagi Mie apa Mie apa Mie karet Emang cuy Kalau kita mati Di event Sekarang Di event Jaman Sekarang Versus Ambatron Bodo amat Masalah KD Masalah Tyr Itu kita Kesampingan dulu Yang penting Balas dendam Terbalaskan Apalagi Kalau kita di end Terus di taunting Ya kan Jukit-jukit ritual Seperti bang boy Balas Balas Gak usah mikirin Kade Gak usah pikirin Low to soon Tyr ya Minggir dulu Ya balas langsung Di tempat Ya balikin tuh Harga diri harus Dijunjung tinggi boy Itu dia Inilah PUBG Mobile Yang sebenarnya cuy Next Oke dari Dimenswi 2024 Apaan nih Oke Kita Flashback Ini ya Memang cuy Memang ya Untuk PUBG Mobile Versi di map Sandhook Itu memang Reset rame ini Apalagi Ya sebenarnya Bukan tahun 2020 Doang sih 2024 itu Masih ada cuy Tapi Kalau event yang Sekarang Atau Setiap seasonnya lah ya Itu eventnya Kalau udah habis Biasanya di akhir-akhir season tuh Kan event habis Ya Habis itu Mereka Atau semua player itu Bakalan main di map Lific Kalau enggak di map Sandhook Sumpah rame banget cuy Kalau di akhir season Coba cek aja Kalau enggak percaya nanti ya Pokoknya kalau udah selesai Seasonnya Eventnya udah habis Lo main di Sandhook Ya Bootcamp lo turun Udah Pasti Kayak gini temen-temen ya Kayak gini bentukannya co Masli Wangwe Yakin Kayak gini bentukannya ya Di Sandhook Sama di Lific Kalau di akhir season Pasti kayak gini Paradise juga sama cuy ya Sakingernya Sandhook Ampe dibuat lagu Sandhook turun Paradise cuy Sandhook turun Paradise Sandhook turun Paradise Itu lagunya ada cuy Kalau cek aja di Youtube lah ya Copyright Bootcamp 2019 Lebih ngeri bro Di 2024 Mah Kalau enggak main mode event Susah masukin game-nya Apalagi Sandhook nunggu bisa Sampai 2 menit Iya emang bang Memang cuy Karena semuanya Masih terfokus di event Kalau enggak di Miramar Sandhook Eh sorry Miramar Lific sama di Erangel Tapi kalau di event abis Lo balik ke Sandhook Lo lolos dari bootcamp pun Itu udah Top bang Serius Rame banget Apalagi Myanmar ya Myanmar Kamboja Itu rame banget disitu bang Serius Tapi akhir season itu Memang para pro player Pro player pada turun di Sandhook cuy Cobain ya Jangan lupa Oke apa nih ya Tiba-tiba si Martin Baron Will Scott Main ke rumah Denny Stan Mau ngajak tanding bersama si Madun Apaan nih co? Wih Tapi gue ngabis pikir Lu dulu Jahat banget sama Madun Ini si Martin co Ini si Martin ya guys ya Kalian tau si Martin gak cuy ya Ini musuhnya si Madun Ketika dulu Mungkin kalian ada Yang gak tau ya Mungkin kalau bojil-bojil Zaman sekarang gak tau Tapi kalau bojil-bojil Zaman dulu Terdangan si Madun Ini musuhnya Ini musuhnya cuy Serius ya Gitu ya Oh iya Oh gitu dong Emang ini si jahat nih Jahat cuy Serius jahat banget ya Martin Zaman Ronaldo Wati Cakep parah tuh Ya Ronaldo Wati Ya Kalian pasti tau lah ya Pokoknya Boboy bentukannya kayak gini Temen-temen ya Next Oke apa nih Kalau lagi sedih Perginya kemana sih Apaan ya Apa cuy Apartemen Pantai Amj Wih itu ada Ada logatnya si Si kampret Si kampret kacau itu cuy Dari Padang tuh pasti ya kan Tadi logat Padang cuy Tapi Emang Ya orang-orang beda cuy Kirain Dia sedih Mau ke apartemen Atau kan Hotel Mungkin kan lagi Apa ya Kisya bersua Atau ya Bertemu dengan kawainya Tapi nyatanya PUBG Mobile ya kisya Menghilangkan Rasa sedihmu cuy Kita cek dulu komentarnya Logatnya Sumatera sekali ya Nah ini nih ya Ia kayak orang Padang Atau Minang ya kan Bener kan cuy Aduh Tapi memang lucu sih Logatnya ya kisya Next Oke apa nih When others have DBS Ketika orang lain itu Mempunyai DBS Seperti ini Apaan nih Oke Ih Rattle When I have Oke ketika aku punya DBS Tapi ini memang ya guys ya Relate dan fakta cuy ya Tapi ya Kalo kalian Menggunakan DBS Ya pasti ya Mungkin pikiran kalian itu ya Aduh Enak kali ini pake DBS Tembak Kena Tembak kena One hit Kena One hit Kena Tapi nyatanya Kalo kalian pake sendiri Udah kayak gini cuy Kayak Nyemprot Apa ya guys ya Parpum Kagak kena Kagak kena Kagak kena Kagak berasa tuh Di musuh Nyemprot doang Kagak berasa Di badan Nembak ke kiri Musuh ke kanan Nembak ke kanan Musuh ke kiri Gitu mulu temen temen Serius Kalo kalian liat musuh kan enak tuh Ya kan Pake DBS Kena mulu Tapi lu cobain sendiri Rasanya cuy Gurih Next Koda mulet muncul boy Apaan nih Bahaya nih Bahaya yang mulet abangnya Koda mulet Tepok doang Ditepok belakang doang cuy Ya Langsung cuy Jamping Langsung jamping Wah ini cuy Bahaya cuy Kalo kalian punya kawan cuy Jangan kau tepok belakang cuy Sekali kali kau tepok bagian depan tuh ya kan Ya gak tau tuh ya Langsung kemana tuh Siapa tau ada yang keluar dari belakang Kan gak tau cuy Coba dulu Ya Hati-hati Jangan lupa Kalian jangan tepok bagian belakang cuy Tepok lah temen kalian bagian depan Karena kalo belakang Langsung jamping Masih betah ternyata nyawanya dir Waduh Mau kemana lagi bang Udah gak ada tempat nih Masalahnya kalo nyawa pindah Gak ada yang menerima temen-temen ya Oke Oke cuy Oke cuy jadi kayak gitu dulu ya Untuk konten reaction santuy kali ini Ya Buat temen-temen semuanya Yang sudah tonton sampai selesai Pokoknya thank you banget Ya Jangan lupa untuk like dulu cuy Masa iya lu gak belum like dulu Pokoknya Lek-lek dulu Pokoknya Jangan lupa untuk subscribe juga Untuk yang belum subscribe Bang Boy pamitnya Sampai jumpa di konten reaction Berikutnya Adios